Mereka ingin perubahan, mereka tidak mau nyatur Mereka ingin supaya ekspresi mereka tersalurkan secara alamnya, secara pebas Udah ada yakinan begitu pada saat kita Tapi karena legislation atau terbatasnya hukuman politis segala macam, mereka akhirnya bentuk Begini, antara tahun 1965 sampai dengan 1975 itu tidak ada anak muda yang membuat karya-karya dengan tema-tema politik Tidak ada sama sekali Persoalan yang begini, pada waktu jaman Lekra, itu kelompok Manikebu ini dilarang Nah ketika Lekra hancur, dilarang, kemudian Manikebu ini muncul Dan ini kelompok ini, terutama di ITB, ini sangat kuat sekali Kemudian muncul abstrak dan sebagainya Tidak ada tren pada waktu itu untuk bicara mengenai realisme sosial, sama sekali tidak ada Baru setelah tahun 1974-1975, ketika gerakan cenderung baru mulai muncul Mulailah sebetulnya beberapa orang anak muda di Jogja, ya termasuk saya dan sebagainya, mulai memikirkan Pemikirannya sebetulnya bukan tujuannya adalah politik atau tidak, tapi bagaimana mencari identitas keindonesiaan Nah itu kelompoknya Terima kasih